Mantan Lurah Tanjung, Kecamatan Kumpi, Kebupaten Moro Jambi, Aswa Muda, didakwa jaksa penonton umum Kejari Moro Jambi, dengan penyatuan kalau Aswa Muda, lah melakukan tindak pidana korupsi, ogam rehabilitasi sosial rumah idat layak huni tahun 2016. Terdakwa Aswa, selaku Lurah Tanjung, Kecamatan Kumpi, mengambil seluruh dana sebesar 240 juta rupiah, dengan modus meminta kepada Lahmudin Serait, selaku ketua RS RTLH Tanjung I, dan Apriandi, ketua RS RTLH Tanjung II, untuk menyetor balik duit bantuan, dengan alasan terdakwa akan membeli material untuk rehab rumah idat layak huni tersebut. Dari audit perhitungan kugian keuangan negara oleh Inspetorat Kabupaten Moro Jambi, kugian keuangan negara atas pekaroh tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan program rehabilitasi sosial rumah idat layak huni tahun 2016 mencapai 93 juta rupiah. Aswa muda didakwa dengan pasal primer dan subsidiar, yakni primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huru B, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gimanalah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huru B, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999. Sulehan Siap, Jambi TV